Sejumlah produk pangan kosmetik dan obat-obatan yang diperkirakan bernilai total 17,6 miliar rupiah Jumat pagi dibusnahkan oleh Badan Pengawasan Obat dan Makanan Provinsi Kepulauan Riau Selain itu puluhan produk non-pangan dan elektronik juga ikut diekspos Direktorat Pengawasan Barang dan Perlindungan Konsumen Kementerian Perdagangan Republik Indonesia Dirjen Standarisasi dan Perlindungan Konsumen Kementerian Perdagangan Widodo menyampaikan Produk tanpa label SNI sendiri banyak ditemukan di sejumlah pusat perbelanjaan di Batam Selain itu produk yang disita berdasarkan hasil pantauan tim yang sudah berada beberapa hari di Batam Itu kebanyakan produk apa sih Pak? Elektronika ya, di mall-mall itu kebanyakan elektronika Itu seperti rice cooker itu banyak yang seperti itu Terus kemudian helm juga ada dijual di sana Dan ini memang kebanyakan diduga tidak sesuai standar Selain itu juga ke pusat-pusat perdagangan handphone Itu juga kita lakukan Maka sekarang yang sedang dilakukan penyidikan Bekerjasama dengan Polresta itu handphone Selain mengamankan sejumlah barang bukti Pedugas Kementerian yang didampingi timba reskrim Mabespori Juga sudah mengamankan beberapa orang yang diduga sebagai pengelola tempat usaha Dan masih menjalani penyelidikan di Maboresta Barelang, Batam Fernando Sirait melaporkan dari Batam Terima kasih Terima kasih